Biasanya saya menggunakan USGS itu untuk mendownload lansat, tapi disini saya coba Sentinel salah satu jenis sensor, disini ada contoh daerah Bekasi kita minta foldernya untuk lokasi satu folder saja baru ini untuk yang 2M itu cuma tampilan ini ya, true color ini cuma disini beda dengan Google Earth resolusinya tidak tajam ini untuk download yang multispektral ada sekitar 11 pita frekuensi atau band frekuensi cuma disini tipenya beda sama lansat yang tip ini jp2 jpeg 2000 versi 18.3 ya minimal, ter set ini dia jadi cara membukanya itu dia file import ya, import kemudian nah disini ada sentinel kalau yang idrisi yang lama itu tidak ada dan sentinel itu dia mencari save, saya kira ini dulu aman tetapi kata dia ekstensi ya, save save file gitu, jadi di sentinel data save, kemudian disini itu ada ini file save file ini save file ini dia berisi berapa ini 13 ya 13 pita atau band nanti tinggal dipilih outputnya kemudian nanti di ekstrak aja supaya dia nanti muncul tiap band jadi ini contoh band 1 nah ini band 12 band 12 apa gunanya band ini ya ini untuk mengklasifikasi lebih lebih akurat karena tiap band itu memiliki kemampuan sensor untuk mendeteksi yang cocok untuk tumbuhan untuk bangunan untuk lain-lain gitu ya air sebagainya itu ada sensor yang tepat yang cocoknya jadi sekali portrait dia ada 13 gambar beda sama kamera handphone kita kalau saat dipotret kan cuma 1 jpg atau BMP itu kan kalau atlet sekali portrait dia ada 13 ini untuk sentinel ini oke sekian Assalamualaikum terima kasih